Penyidik Satreskrim Polres Oganilir menetapkan satu tersangka penganiayaan yang menyebabkan Ketua LSM tewas. Pelan tapi pasti, penyidik Satreskrim Polres Oganilir mulai menemukan titik terang terkait kejadian tewasnya Ketua LSM Yongki di Indralaya. Penyidik mengamankan mobil korban Yongki dan juga ada senpi rakitan milik korban. Dari hasil tersebut disampaikan oleh Kapolres Oganilir, AKBP Bagus Suryo Wibowo, pihaknya sudah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial R. Kini R masih berada di rumah sakit karena sedang masa pemulihan akibat luka tembak dan tusuk yang juga dialaminya. Karena kasus 170 yang terjadi di Tanjung Senai, di Balai Benih, itu saat ini untuk statusnya sudah naik ke tingkat penyidikan dan untuk tersangka sudah tidak kita tetapkan tersangka. Namun sampai saat ini masih kita bantarkan di rumah sakit karena yang bersangkutan masih perlu penglihat. Jadi kemarin ada luka tembak dan luka tusuk yang ada pada dirinya. Sudah berapa? Sudah berapa orang sudah kita pemeriksa? Untuk tersangka baru satu yang kita tetapkan. Nanti kami untuk perkembangan akan lebih kami dalami lagi, nanti segera kami informasi. Inisial tersangka lagi? Inisialnya R. Untuk saksi-saksi terus kita periksa, sampai saat ini sudah ada tujuh yang sudah kita periksa. Nanti ya kalau memang ada saksi lain lagi, akan diperlakukan pemeriksaan juga. Saat ini polisi telah memeriksa tujuh orang saksi yang diduga kuat mengetahui kronologi pembunuhan. Polres Oganilir akan mengungkap seterang-terangnya kasus pembunuhan yang terjadi pada 19 Oktober lalu.